kalau ada satu ada temennya Mi kalau ada dua tadi ada dua cuma dapat yang ditangkap satu nih tinggal satu berarti ya dua kan tunggu Oke kita tunggu dulu ya Cepah Mi karena di jam-jam segini tuh lele tuh banyak yang keluar jadi warnanya akan kuning kan jadi kelihatan dari permukaan tadi disitu memang ada katanya kena juga ini yang satunya tadi ya bukan ini beda nih beda nih beda tadi kuning ini hitam hitam tuh tuh agak hitam yang tadi kan kuning banget ya Miya beda ini nih tapi ini yang lebih kecilan ini ya tadi lebih besar dari ini ya Miya Oh hampir jeleng-jeleng hampir selengan saya tadi ini ini yang kecilan ini kali aja kita cari lagi tangkap dan ada apa ini hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe khususnya saya akan kasih tahu ya cara kalau yang belum biasa kan takut disengat ya oke disengat-engat sama ini jadi saya kasih tips ya supaya tidak digigit dipatil pakai dulu ini ya kita taruhkan ke bawah begini seret kita cengkat tegang begini bro kita buka ininya ini nih biar kelihatan sama bro-bro itu culuknya ikannya oh iya tuh usah ya melarat ini nah ini kita simpan kita kantong ya kita taruh kita sudah dapat dua lele walaupun tidak dapat berkong cana tadi yang kabur ya kita sudah dapat dua dan ada satu lagi besar sebegini begini ya begini tidak ketangkap yang ketangkap malah yang kecilan barusan kita coba cari-cari lagi kali aja dia masih mau makan atau keluar dari sarangnya kita coba telusuri terus lokasi ini oke oke kita tunggu si Fahmi ya sambil lihat pemandangan disini tuh pemandangan alam yang bagus sekali disini guys kita gak boleh rame tadi katanya Fahmi disitu ada disitu ada dan kita harus tunggu dia supaya ikannya itu memakan umpannya yang dia pasang oke oh wih kenapa 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 ben woy hehehe boleh leleh leleh lagi leleh lagi bro muset ini besaran besaran dari yang tadi ya ini besar ini jelang iya lumayan ini besar minggu ngandung ngendung itu melendong hebat sekali ini namanya lele albino biasanya kan kalau di daerah teman-teman yang lain itu susah dapetin lele tapi disini itu ada yang kayak gini walaupun tidak banyak oke kita simpan lagi ya kita jari lagi kali aja karena air disini tuh sekarang tidak mengalir jadi ikannya tuh berdiam di satu tempat kalau biasanya ada di dalam dimana-mana di dalam lubang sulit ditemukan oke guys karena berapa kali percobaan barusan gagal ya tidak ada ikan yang didapat Agni pun sudah menyerah dengan hebatnya dia bilang dia sudah tidak sanggup lagi begitulah jiwa kesatria ya jadi kita putuskan untuk up dan Agni sudah disini tuh sudah garuk-garuk ya dan semuanya selesai acara mancingnya dan kita akan bakar video ini akan dilanjutkan di video berikutnya oke teruskan menonton dan tunggu video selanjutnya dari kita bro karena kita akan masak ikannya langsung di alam liar buset nih hasil tangkapnya kita ya tuh tiga ekor bro dan kita akan masak oke the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati